hai 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 teman-teman kembali lagi di part 18 ya kemarin kan kita mengumpulkan material untuk bikin equipment eksklusif untuk keke kenapa aku ada equipment eksklusif karena keke punya equipmentnya sendiri kemudian si total punya punya sendiri dan si Dragon nanti partner kita nanti di masa depan juga dapat equipment sendiri jadi kalau misalnya ada dapat equipment yang sama jangan dibuang ya teman-teman karena yaitu untuk semua partner kita dapat bagian nah beda dengan si pelayan ya enggak ada bagian masing-masing ya si pelayan bener-bener dijadiin pelayan kalau kalau partner spesial semua Oke ya jadi sekarang untuk Dragon skill Tinosaur skill sama lain-lain skill udah terkumpul lain Dragon skill jadi sekarang kita akan synthesize nah cara synthesize nya gimana lokasinya sama di koordinat y2 xx20 y2 sorry kembali nah kita tekan panah bawah lalu cari Excel yang kalian dapat kemarin nah kita tekan ctrl H nah kita pilih yang pertama nah pedangnya kita dapet kemudian lagi ctrl H ctrl H lalu pilih yang nomor 2 jangan nomor 1 lagi ya karena kan kalau 2 bel nggak lucu ya oke lalu nomor 3 dan nomor 4 kita belum bisa synthesize karena kita belum dapet materialnya nah karena eh waktu itu lupa beli panah ya jadi nggak sempet oke oke nah kita kasih tuh tuh serem ya defense nya 9999 waduh waduh tuh yang 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 defense yang asli aja cuma seribu tuh otaknya 7000 gila nggak tuh lah jadi eh itu eksklusif untuk keke ya jadi nggak bisa dikasih ke siapa-siapa nah ini kasih arahin ke si kura-kura nah kemudian oh iya baru inget tuh kemarin kan kita nge-kill gajah tuh dapet sword treatment nya nah kita bisa upgrade nih nah ini kita ctrl H oke bisa temen temen oke sip nah ini kita kasih tuh si turtle tuh yang ini aja 5000 aja loh otaknya wah jadi si kuku ini spesial ya ternyata wah ya sipnya sekarang sekarang eh sebagian equipmentnya eksklusif sebagian equipmentnya masih equipment umum ya oke oke eh plot utamanya kan kita disuruh ke disuruh ke disuruh ke eh apa sorry hmm deket pintu masuk burung kan kyse nang Setelah meninggalkan pohon suci, Tongtian, dan kembali ke pergunungan primitif, Fifi menghela nafas lega. Fifi, melihat kembali ke arah gunung suci, Fifi masih merasa sulit untuk tenang. Gunung suci yang megah dan luas itu temukan dengan misteri dan bahaya yang tidak diketahui. Fifi, eh, 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 Fifi, si kecil kebenar-benar seperti anak natal, dan masalah tidak akan bertahan lama di hatinya. Saat ini, dia menjadi aktif kembali, melompat dari bahu Fifi, dan berlari dengan giliran di hutan pergunungan, seperti salju pompom putih berguling-guling di tanah. Fifi, senyum tipis muncul di wajah Fifi. Namun, saat berikutnya, eksplasinya sedikit berbah. Oke, ini kalau nggak salah kemarin udah baca ya. Fifi, merasakan aura pembunuh yang dingin dan menggigit datang dari jauh di dalam hutan. Tekan Enter untuk melanjut. Oh ya, udah baca ya. Oke, berarti sekarang kita harus gimana? Kita akan mancing manggil Raja. Aku belajar. Sampai di atas Muales Kita beli Sampai di atas It's not a big sword I'm too old Sampai di atas Sampai di atas I can't believe it You are too young Shias Put your wii Show the sword Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Nanti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton ini yang bikin males nih ini untung aku kan udah di upgrade kalo belum bukanlah soro nih dia sampe marah-marah nih karena gak ngerti caranya dia gak sampe gak bisa gak sampe healthnya low karena healthnya arang banget itu berpengalus kelaparan mana sama kelelahan kita cari dimana ah ini dia kita ke barat nani nani oke oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia pintu masuknya, kita ke kiri. Orang-orang dari tidak aliansi besar juga menyebarkan berita bahwa kiri telah mengetuhkan Raja Naga Pendamping, dan bahwa binatang seperti salju yang mengikutinya adalah transformasi Raja Naga Pendamping. Para dekorator ulang tiba-tiba menjadi gila, dan mereka terus berkumpul dari segala arah. Anda tahu, jika Anda bisa mendapatkan Raja Naga Pendamping untuk mengikuti Anda, itu sudah cukup untuk merajalah di dunia abadi. Terutama anak-anak dari keluarga besar dan setelah itu dengan keinginan terhadap Raja Naga. Jika mereka mendapatkan Raja Naga yang menyampainya, status mereka tidak hanya akan meningkat secara instan, tetapi mereka juga akan dapat membawa manfaat yang tak tergayangkan dari keluarga dan setelah itu di belakang mereka. Oleh karena itu, banyak orang berkumpul menuju hutan senyap, dan di bawah bimbingan orang-orang dari tidak aliansi besar, mereka terus menerus melijak dan mencedak Anda. Pekan engkau untuk melanjutkan. Satu. Ibraograf. Misi cepat, tapi perincak salju ini untuk memuncul lot selanjutnya. Translation editor. Get for a sec. Sini. You see this? Translation disabled. Ibraograf. Ibraograf. Anda melihat sosok-sosok di segala arah, datang seperti zlombang pasang, mencoba menelamkan Anda. Seseorang di antara perunan itu berteriak. Ibraograf. 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 Serahkan Raja Naga pendamping. Susu Raja Naga pendamping adalah milik semua orang. Beranjutnya kamu mengandilnya sendiri? Ibraograf. 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 Oke teman-teman, tadi kan dia bilangnya pergi ke Lereng Nah itu pas dia bilang timur, gak usah bingung teman-teman Jadi tinggal jalan ke barat aja atau jalan ke piring, nanti ada plot Jadi kayak gitu ya Seperti kata tepatah, sulit bagi dua kepalan untuk mengalahkan empat tangan Belum lagi saya hanya berada di alam transformasi Bahkan jika saya melangkap ke alam rahasia pengetahuan dan penggiran Saya hanya bisa melarikan diri ketika berhadapan dengan transformasi dan modifikasi lautan manusia Namun, melihat sekeliling, satu demi satu sosok mengebar seperti air asam Dan mereka akan mengelilingi diri mereka hidup-hidup di puncak di salju Dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan dengan sayap mereka Cahaya dingin melintas di matamu, dan kamu meraung, kata-kata kamu yang dingin Aku tidak punya dendam dengan sebagian besar dari kalian dunia selalu, dan aku tidak punya dendam akhir-akhir ini Allah menyerah saja dan mundur jauh-jauh Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kecang Sebelum anda selesai berbicara, semburan ejekan dari pasukan guntur datang dari segala arah Semua orang menganggap kata tepatahmu sebagai getakan, dan tidak ada yang memperhatikannya Mereka terus bergerak maju dengan mantap, mengecilkan pengepunan Tekan tepatah logiknya lanjut Satu, tiba-odet Perintah misi, pergi kelabu es dan digunakan binggu di tinggai tunggu Translation editor Ter Toby jatuh kemudian Namun Susah Namun Oke teman-teman, jadi akhirnya tandernya kepake ya 10 tander yang kita bikin itu Jadi tadi aku jalan ke kiri Jalan ke kiri, tekan A Jalan ke kiri sampai mentok Terus tekan panah bawah, lalu enter Jadi kayak gitu ya Saat berikutnya, puncak salju yang megah itu seperti pilar langit yang runtuh, bergemuruh dengan kagulan langit yang runtuh dan dunia yang runtuh Ombak titik yang mengamuk menelam segalanya, dan jeritan kemerian dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya langsung tergelam Saat Anda melihat kekuatan langit dan bumi yang menakutkan ini, hati Anda gemetar ketakutan Saat berikutnya, Anda melihat sinar cahaya menyilaukan yang memancar dari mayat yang tak terhitung jumlahnya tersebar di pegunungan yang tertutup Salju inilah berbagai harta karun yang tertinggal setelah modifikasi ini kehilangan nyawa Anda ragu-ragu sejenak, lalu menekan, jika Anda tidak mengambil harta itu, Anda bodoh Setelah memikirkannya, Anda bergegas ke lereng bersalju, siap mengentur tubuh Oke, saatnya kita dapat item menariknya Kita ke kanan Tidak ada apapun di sini Nah, kita ambil item dari sini, terus ke kanan terus Taruh ke kanan Ke kanan Ke kanan Ke kanan Oke, perhatiin inventory-nya Oke, ke kanan Ke kanan Ke kanan Ke kanan Ke kanan Eh Ya, kok continue the plot Aduh Translation Seluruh gunungan yang tertutup salju menjadi sungi dan kekeningan mencapai tipik ekstrim untuk beberapa saat Pemandangan tragis di depan mereka membuat mereka yang selamat di kejauhan sangat ketakutan Ke kanan untuk melanjutkan Tiba-tiba pada saat ini, hujan cahaya cemerlang menyapu Vivi seperti bintang yang jatuh dari langit Meskipun kusiasi kekuatan spiritual yang kuat berada jauh, banyak penonton yang masih merasakannya tidak lebih buruk dari serangan Vivi Vivi itu Pedang hilahi itu seperti pelangi, menyilaukan, meninggalkan jejak bayangan di atas salju Pedang panjang di tangannya menembakkan sinar cahaya yang menyala-nyala, hancur berketing-keting dan membuat hujan pisau ini adalah musuh yang kuat Saat ini, dia belum menemukan jejak pihak lain tersebut Vivi Tiba-tiba, pedang dewa di tangan Vivi sepertinya kehilangan fokusnya dan hujan pisau menjadi lebih lebat Namun tampak seperti hantu, bukan hujan pisau yang dipadakan oleh kekuatan spirit shell Vivi Ilusionis jenius tayo Vivi langsung tahu siapa yang datang Meskipun dia tahu itu hanya ilusi, Vivi tidak berani menganggap pentingnya, karena mungkin ada hujan pisau yang tersembunyi di dalamnya Ob-obest, volume, butemik, slash, yox, checkbox, check Liss, hidro, tekan enter untuk melanjut Dutamat mati in ultra bass, hidro graphic period Pada saat yang sama, Yang Qing Cheng bergegas keluar dari es dan salju Wajahnya seperti mimpi, dan pakaian ungunya bergerak mengikuti angin, membuatnya tampak lebih seperti dunia lain di atas salju Hidro Dalam sekejap, cahaya ungu di atas puncak salju menyebawakan, dan Yang Qing Cheng seperti peti terbang Terbang ringan di udara rendah, energi ungu berputar di sekitar tubuhnya, membentuk sepasang sayap Cahaya ungu yang hampir transparan di belakang tubuhnya, memungkinkannya terbang di udara untuk waktu yang singkat Pada saat ini, dia benar-benar keluar dari dunia ini Vivi Yang Qing Cheng yang telah mencapai lemfana tingkat ketujuh Vivi Hal ini membuat Vivi kaget, pantas saja pihak lain berani berinteraksi dengannya Jika budidayanya belum mencapai level yang lebih tinggi, akan sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah Hidro Hidro Pada saat ini, Yang Qing Cheng bukan hanya lawan virus ionis jemius yang tersembunyi dalam virus yang tampaknya berada pada level yang lebih tinggi Serangan spiritual yang tiba-tiba dan tiba-tiba membuatnya agak tidak mampu menahannya, apalagi ada penerus rahasia siaolif Hidroi belum muncul Vivi memutuskan untuk mundur sementara dan mengalahkan mereka satu per satu di masa depan Lagi, Vivi memutuskan untuk mundur sementara dan mengalahkan mereka satu per satu di masa depan Lagi ulah, jika seorang ilusionis jemius yang kuat benar-benar melakukan konfrontasi sengit dengannya, itu akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau Ditambah dengan Yang Qing Cheng dan Wang Tong yang belum muncul, Vivi berada dalam situasi yang sangat buruk Hidro, tekan enter untuk melanjutkan Dutamak metik, terbas Namun, saat ini, ilusionis jemius kailu akhirnya mulai mengambil kegiatan ratusan pemuda berambut yang identik mengepung Vivi Antaranya yang merupakan tubuh asli kailu Penampilan kailu tidak tampan, tapi tempramenya sangat luar biasa Yang disebut kepala cantik mengacu pada orang seperti ini Sekilas, dia akan menjadi naga suatu hari nanti melayang ke angkasa Metirunya sedalam laut, orang tidak berani memandangnya secara langsung Ilusi yang diciptakan oleh kailu menyelimuti seluruh puncak salju Serangan dari pedang, pisau panjang, kilat, api langit, dan entitas serta energi lainnya mengambut di seluruh puncak salju Seolah-olah ratusan orang sedang melakukan kekuatan supernatural Gemuruk buntur memekatkan pelina, pedang kejahit yang menyilaukan menembus kehampaan, api langit yang tak berujung menyala merah, dan puja besar kekuatan spiritual bersinar seperti bintang jatuh Hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia es dan salju ini, dan mereka begitu kuat sehingga sepertinya sedang terjadi perang, bukan pertempuran pribadi, yang mengejutkan semua orang Ilusionis jemius yang menakutkan Vivi Vivi sedang dalam masalah besar di kuncak ekstrim ini, dia tidak berani mengambilkan setiap gelombang serangan, karena sangat sulit untuk menilai apakah itu nyata atau ilusi Ilusionis jemius kailu memenuhi reputasinya Energi yang menakutkan itu seperti sungai yang bergelombang, seperti hamparan laut biru yang luas dan bergelombang, ada hirup pikup di kuncak gunung, dan momentumnya begitu besar sehingga tampak nyata dan ilusi serangan itu nyata atau palsu Ido, tekan entel untuk melanjutkan Vivi berkibar-kibar, matanya serang bintang, tubuhnya yang tinggi dan lurus tak bergerak seperti pohon penus di salju, namun pedang dewa di tangannya berubah menjadi ribuan bayangan, dan cahaya pedang yang terang telah mengembun menjadi jaringan cahaya yang padat, menghalanginya semua serangan mengerikan Selain itu, cahaya hilai pelindung muncul lagi, menutupi tubuhnya dan menghalangi aliran energi yang tak ada habisnya Jika Anda tidak dapat melihat di mana Kylo berada dalam ilusi, Anda tidak dapat mengakhiri pertempuran ini Mati Viki bersinar dengan dua cahaya substantif, mencari tubuh asli Kylo di seribu lapisan layar cahaya, dan pada saat yang sama, dia memilikinya untuk melawan cahaya Namun, seiring vitalitas yang terus terkuras, Vivi masih belum bisa menemukan keberadaan Kylo Dengan esensi kehidupan Vivi yang jauh lebih melimpah daripada orang biasa, jika tidak, dia pasti sudah mati karena kelelahan dalam pertempuran Cahaya ilahi yang tak ada habisnya terus memancang dari tubuhnya, tidak hanya untuk mendukung dirai cahaya pelindung tubuh Ido, tetapi juga kebanyaknya serangan spiritual yang tampak nyata dan ilusi langsung lanjut Ido, tekan enda untuk melanjut, ditamat mati untuk terhadap Akhirnya, Vivi menemukan sebuah kekurangan, sebuah kekurangan yang tidak signifikan Indra spiritualnya yang tajam menangkap tetap jantung yang tak terdengar dan menemukan lokasi tubuh Kylo yang sebenarnya Vivi Vivi menebaskan King Cheng yang menukik dengan pedang, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke depan, mengarah langsung ke tempat persembunyian Kylo Lusinan guntur dan kilat terjalin dan menghantam Vivi, dan nyala kapit turun dari langit, mencoba menghalangi kemajuan Vivi Hujan pisau yang mengerikan datang satu demi satu Ido, ini adalah serangan spiritual yang nyata, bukan ilusi Ido, tekan enda untuk melanjut Vivi, mempengaruhi pedang sici di temannya, menghancurkan lebih dari selusing lapisan dikait Fikis, menghancurkan aktif yang tak berujung, dan sosok Vivi itu merobos penghalang seperti itu dewa kematian Namun saat ini, Vivi merasakan mulut hidupnya berdiri, sebuah firasat buruk muncul di benaknya, dan kemudian dia merasakan bahaya besar menyelimut dirinya Ido, tekan enda untuk melanjut Defamat mati in unterbas Meskipun dia menghancurkan hujan pisau di depannya, ada sedikit cahaya yang sangat terang, Seperti komet yang melesat di langit, sangat terang sehingga dia tidak bisa membuka matanya, dan pedang panjang di tangannya-tangannya tertesona olehnya, cahayanya pecah Pisau terbang siya oli Pisau terbang legendaris yang membunuh Bontong akhirnya mengambil tindakan Vivi, saat ini, tirai lampu pelindung pada Vivi kebetulan padam, ini adalah jebakan yang lurus Semuanya hanya untuk pisau ini Vivi, pisau selebar hibu jari dan sepanjang jari, sebening kristal batu kiok, hampir transparan, seolah menembus ruang dan waktu Hawa dingin membuat orang gemetar dari jua, dan aura pembunuh yang menusuk ulang menyebar ke seluruh tubuh Vivi Vivi, pisau selebar hibu jari dan sepanjang jari, sebening kristal batu kiok, hampir transparan, seolah menembus ruang dan waktu Hawa dingin membuat orang gemetar dari jua, dan aura pembunuh yang menusuk ulang menyebar ke seluruh tubuh Vivi Tapi pedang terang itu hendak menyentuh dadanya, kecuali dia adalah dewa, tidak ada care untuk menghindarinya Vivi, kematian begitu dekat dengan Vivi, meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tidak dapat kembali Pada saat ini, dia tidak dapat mengubah apapun dan hanya bisa menunggu kematian datang Hidro, tekan enter untuk melanjutkan Vivi, suara gemetar yang tajam bergema di antara langit dan bumi Vivi terlempar dengan kekuatan yang sangat besar, pisau terbang yang jernih itu tiba-tiba jatuh ke tanah Itu tidak menembusnya, tetapi kekuatan temukan yang besar membawanya terbang keluar Hidro, untuk sesaat, semua orang menahan lepas, dan terjadi kekeningan antara langit dan bumi Pisau terbang, Xiaoli yang ponon selalu meleset dari sasaran, terjatuh setelah mengenai musuh tanpa menembus tubuh musuh Hidro, tekan enter untuk melanjutkan Fifi berdiri tegak, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus meletus dengan api ilahi yang melonjak Dia aman dan sehat, dan dia terinspirasi oleh semangat juang yang marah Fifi menatap dingin ke arah wangtong dalam bayangan di depannya Kemarahan di matanya tidak tersamarkan, dan pisau yang disiap Fifi berdiri tegak, dan tubuhnya yang tinggi dan lurus meletus dengan api ilahi yang melonjak Dia aman dan sehat, dan dia terinspirasi oleh semangat juang yang marah Fifi menatap dingin ke arah wangtong dalam bayangan di depannya Kemarahan di matanya tidak tersamarkan, dan pisau yang disiapkan dengan hati-hati Ini hampir membunuhnya Hidro Dia mengelus lubang di pakaiannya dan menyentuh beberapa pecahan sehalus batu giok yang merupakan pecahan cangkang batu giok yang tersisa setelah kekelahir cangkang. Vivi Koleksi asli cangkang giok warna-warni ini bukan karena kemegahannya, Vivi ini menyimpannya untuk keke pertama, karena hanya itu yang ditinggalkan orang tua ke kemasa depan, menyimpulkan bahwa keke atas al-usul ke Vivi Vivi tidak pernah menyangka cangkang giok warna-warni akan begitu keras menghalangi pisau terbang siaoli yang tidak bisa dihancurkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keke bisa keluar dari cangkangnya saat itu. Vivi PEMBALA PHENGK PEMBALA 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 Meski ada ratusan hantu, Vivi masih mengunci Wong Tong, keturunan pisau terbang, dan Kylo, seng ilusionis. Cahaya pedang menyelayang sepertinya berkomunikasi dengan langit diru menebas ke depan, menyatu semua hantu di depannya, menghancurkan semua serangan Sipis. Vivi Pada saat yang sama, ketiga Master melancarkan serangan gabungan yang nyata untuk menyimpirkan Vivi. Vivi Yang King Cheng menutup ke bawah, cahaya umur benggautan, berolong ke arah Vivi. Ilusionis Jemius Kylo dan rakisan bayangan bergerak bersama untuk mengepung Vivi, dan ada banyak hantu dan Wong Tong, Menerus pisau terbang kontemporer, bahkan melakukan serangan pedang kedua yang menakjubkan cahaya bintang menerangi puncak gunung, menjadi fokus yang paling membesona dan menakutkan di dunia. Vivi Wajah Vivi serius, tekanan yang disebabkan oleh ketiga orang kuat itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan orang-orang kuat di antara para penyintas di sekitarnya juga siap untuk bergerak dan perlahan mendekat. Vivi Matanya bersinar, dan dia berbalik dan mundur ke puncak salju, dia tidak boleh dikepung oleh banyak orang kuat. Vivi 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 Oke, jadi kayak gitu ya vlognya. Vivi 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 Terima kasih telah menonton 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 Bahan-bahan untuk Terima kasih telah menonton Kayak gitu Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Okay Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Sebagai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton . Ya, bagus sekali. Ini bisa membantu semua rekan kita memulihkan kekuatan fisiknya. . Nah, mulai sekarang kamu akan menjadi budak perempuanku, ikuti aku, dan bantu rakyat kita sendiri dalam pertempuran. . Jangan pernah memikirkannya. . Yan King Cheng mengertakan gigi dan memalingkan wajahnya. . 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 Terima kasih telah menonton. Untuk sesaat, Yan King Cheng hampir melupakan situasinya yang buruk saat ini. Dia tidak bisa tidak bertanya. Fifi, Fifi, apakah ini raja naga pendamping kecil yang kamu taklukan? Tekan entel untuk melanjut. Kek langsung merasa tidak puas ketika mendengar bahwa Yan King Cheng sebenarnya menganggapnya sebagai pendamping raja naga yang telah ditundukkan. Namun, bukan hanya tidak garang seperti ini, malah terlihat lebih manis. Bibir Yan King Cheng tidak bisa menahan senyuman di wajahnya yang suram dan cantik, seolah halabungan musim semi sedang berbembaran. However, it does not look ferocious, but rather more adorable. Yan King Cheng hampir menahan senyuman di wajahnya yang menahan senyuman di wajahnya yang menahan senyuman di wajahnya yang menahan senyuman di wajahnya. Tekan entel untuk melanjut. Fifi, Fifi mengerutkan bibirnya dan berkata, Fifi, beraninya aku menaklukannya, itu adalah binatang buas yang sangat kecil. Fifi, translation ini, Holderita meyit, it's a super fierce little bee, asked. Translation di, Fifi, Matt took ke melebar, dan dengan suara mencari-cari, dia bergegas mendekati kepala Fifi, dan menggaruk rambut Fifi dengan dua cakar kecil, membuat rambut Fifi berantakan. Fifi, Fifi buru-buru berkata, Oke, oke, kamu bukan binatang buas kecil. Yan King Cheng tidak bisa menahan tawa. Tekan entel untuk Fifi, Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Fifi mengulurkan tangan dan mengambil kekeyang tampak seperti gurita di atas kepalanya. Sambil melihat ke samping ke arah yang tampak seperti gurita di atas kepalanya sambil melihat ke samping ke arah Yan King Cheng, dia berkata dengan marah. Mau atau tidak, singkatnya, kamu akan menjadi budak perempuan ku mulai sekarang, dan kamu harus mematuhiku dalam segala hal. Yan King Cheng mendengus lagi dan memutuskan bahwa dia tidak akan berkontribusi pada Fifi apapun yang terjadi. Fifi terlihat acuh-ta'acuh di permukaan, tapi di dalam hatinya dia memikirkan bagaimana membuat Yan King Cheng menyerah sepenuhnya. Tentu tidak mungkin melakukannya dengan paksa. Fifi looks nonchalant on the surface, but in her heart she's thinking about how to make Yan King Cheng completely surrender. Tiba-tiba, sosok menawan terlintas di benak Fifi, yaitu Li Uruyan. Dia mengaku memiliki kemampuan untuk menjinakkan wanita manapun dan menjadi budak. Bagaimana kalau mencoba menemukannya? Tekan entel untuk melanjut. Aduh, tadi plot yang ku baca. Ku baca ya. Bentar deh, coba lihat. Oke, untungnya dialog yang tadi ketamu semua ya. Baca semua dialognya lagi. Kita keluar dulu dari sini. Terus ke depan. Terus ke depan, Fifi. Datang ke depan mati yang umur dengan kepofonan kuno yang tinggi dan sulang ini lagi, Fifi selalu merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya, seolah-olah dia telah menggobong negeri hantu yang tidak boleh dimusuki oleh orang hidup. Fifi. Tiba-tiba Fifi samar-samar mendengar suara menemuk. Suaranya sangat aneh, seperti pesawat tajam yang bergetar, menyenak di rendang kolina orang. Fifi. Hal ini membuat Fifi merasa agak tidak biasa. Seperti namanya, Silent Forest biasanya sangat sunyi dan sangat sunyi. Mengapa sekarang ada suara seperti itu? Hidrographic. Yuk, tekan enter untuk melanjut. Fifi hidrographic. Saat berikutnya, Fifi melihat retan pohon kuno tidak jauh dari sana, dan sederet sosok yang tergesa gesa dan anggun berlari keluar dengan cepat. Bus-bus. Hidrog. Segera setelah itu, sekelompok besar anjing laut terbang. Fifi. Setelah Fifi melihat sosok yang tersegel itu dengan jelas, dia hanya bisa menghirup udara dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Hidrog. Masing-masing anjing laut itu sebesar kambing, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning, seolah-olah terbuat dari kuningan. Hidrog. Saat sayapnya bergetar, kuing-kuing yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, yang sangat menakutkan. Fifi. Mereka yang dikejar Jufeng tiba-tiba menunjukkan ekstasi di wajah paniknya setelah melihat Fifi. Hidrog. Liurunian memimpin sekelompok anggota Red Pink Clients dan dengan cepat datang ke Fifi dan bergabung. Fifi. Tanpa memberi kesempatan pada Fifi untuk bertanya, segerombolan lebah berkerumun, seperti awan kuning menutupi cahaya yang sudah terbatas di hutan. Lawan lebah kuningan. Translation in report. We're ready for battle. Large keyboard number 16. Contact to attack space to view enemy information. 3. Bronze Giant Bay. Stamina. 2. Bronze Giant Bay. Stamina. 100.000-1. Bronze Giant Bay. Fifi. 32. 32. The brush. Game-nya lemmwoow. Immortal Realm. 3.10. Jika orang lagi? Pesikal strength 68, kekes fisikal strength 92.000 Oke, enggak apa Enter to continue to go Those who enter to pick Fighting the brass b List item, North 31 Tiga setiap 50 wad The brass challenge B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anda menunjukkan kekuatan yang besar dan membunuh makhluk terkuat dalam kawanan lebah kuningan raksasa. Lebah monster ini jelas telah menjadero. Melihat situasinya tidak baik, mereka mengepakkan sayapnya dan mundur dengan cepat dengan suara menengung yang besar. Terima kasih telah menonton! 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1